Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan lagi pasien baru Ini motor Jupiter MX Tipe lama Ini kendalanya, katanya mesin loyok dan jadudutan Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan langsung ke mekaniknya ya Oke om, ini motornya, kendalanya gimana jadinya? Ini motornya loyok, katanya, kata yang punya, motornya loyok Dan di setiap RPM bawah, motornya jalannya njot-njotan Entah, udah berapa lama sih, katanya udah lama Kita cek aja, apa aja yang harus kita ganti Dan apa aja yang mungkin bisa diperbaiki Oke, jadi gak menuntut harus diganti ya mas Kalau misalkan masih bisa diperbaiki, kita perbaiki Oke, kita lanjut bongkar Sampai jumpa 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 yang dutan itu Oh tenaga bukan jadi berpengaruh ke tenaga yang loyo Oke siap nah sekarang tinggal bau dini bau dini kan enggak nyangkut nah ini kesini muter kesini muter bagi yang nggak punya impak Oke siap ini untuk yang khusus yang tips and tricksnya ya Oke ini cara bau kabut rumahan kan pas atau mati better mx secara manual ya jadi tanpa alat bantu impak gitu kita coba gunakan tab terima kasih Nah kalau untuk yang satunya lagi, kita ganjal disini pakai gigi bekas atau pakai gear lah, apalah gear bekas tapi saya biasanya menggunakan gigi Ini sih, kalau ini sih gigi susun GL Pro Oke yang penting bisa pas gitu ukurannya ya Pakai gear bekas juga bisa Oh jangan, kita gunakan kunci shock Oke kunci shock ukuran 19? 19 Oke siap Jatuh saudara-saudara Oke, bumbu-bumbu Jatuh saudara-saudara Sini ini biasanya kelonggaran Oke bisa dilihat teman-teman emang benar-benar longgar ada gap ini emang benar-benar longgar ini yang ini nih harusnya itu rapat enggak atau gapnya itu kegedean ini terlalu gede kalau enggak mau ganti ya minim gimana ya caranya diakalin kalau mau diakalin tanpa nganti tinggal ganjel aja bos disini ini kan ada karet ini bos ini dibuka dulu kita buka teman-teman perlu diingat ini karena penguncinya pakai SPI yang berukuran cukup kecil jadi mohon hati-hati ya guys soalnya SPI nya suka terbang oke tapi dijual di bengkel-bengkel juga banyak ya cuman kalau teman-teman yang jauh ke bengkel agak repot juga nah ini guys nah karena bos ini sudah mengecil jadi terlalu ngepress nih jadi gini nah cara mengakalinya kalian cukup ambil aja apalah yang cukup agak keras bisa dari bekas platomer oke kaleng platomer gitu oke atau selang lah atau apa nah tinggal masukkan kalian disini kita bikin lah contoh contohnya pake apa ya ini aja lah nah contohnya seperti ini contohnya kalau mau diakali ini nah ini kita bikin dari apa nih dari bahan plastik bahan plastik cuman ini cuman sebagai contoh aja oke oke siap siap kalian tinggal masukin kesini oh diselah-selahkan pasnya tinggal masukin kesini oke nah kurang lebih nah kurang lebih seperti inilah kalian masukin kesini itu tiga-tiganya tapi jangan cuman satu tapi harus semuanya oke nah terus kalau sudah semuanya pasang kembali yang ini pasang kembali dicoba lagi coba lagi apa kubah dan presisi atau belum minimal lah segini lah oke segini lah cukup lah kalau tadi kan terlalu rap terlalu longgar kalau tadi minum lah segini lah oke jangan sampai terlalu longgar gitu ya tapi jangan juga terlalu jangan terlalu rapat iya kalau terlalu rapat nanti motornya kayak motor pakai kupling tangan jadi setiap mau mangkat setiap mau oper gigi oper gigi setiap mangkat mati nah ini kan kurang lebih lah segini oke kalau misalkan punya kalian udah diganjal tapi masih terlalu longgar ya ditambah lagi oke berarti ukuran ganjalannya itu yang penting pas lah gitu ya jangan terlalu rapat juga jangan terlalu longgar oke karena kembali lagi kalau terlalu rapat nanti koplingnya itu akan secara terus menerus nempel gitu ya oke teman-teman jadi itu cara untuk membongkar kanpas rumahan kanpas atau eh kapas kopling jupiter MX jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata kita lanjut di part berikutnya kembali lagi